Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-214 pada Minggu 25 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina dan Rusia saling tuduh soal serangan yang mengenai warga sipil di Ukraina Selatan hingga Parlemen Rusia memerintahkan pejabat regional segera tangani kemarahan publik soal mobilisasi parsial. Tampaknya konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara terus saling membalas baik secara militer maupun non-militer. Terakhir, Ukraina dan Rusia saling menuduh terkait serangan terhadap warga sipil di Ukraina Selatan. Pihak militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah meluncurkan lusinan serangan udara dan serangan udara. Serangan itu disebutkan menyasar ke lokasi militer dan sipil dalam 24 jam terakhir. Rusia juga dilaporkan menggunakan pesawat tak berawak untuk menyerang pusat kota Odesa. Namun tidak ada korban dalam serangan itu. Terkait hal ini, pihak Rusia menepis semua tuduhan Ukraina. Rusia menegaskan tidak menyerang keluarga sipil. Dilaporkan pasukan Ukraina menjatuhkan bob di sebuah hotel di kota Kersan hingga menewaskan dua orang. Dalam hari ke-214 ini, mobilisasi parsial yang diumumkan Presiden Putin pada Rabu 21 September kemarin memicu kontroversi di tengah masyarakat Rusia. Merespons hal ini, pihak Parlemen Rusia angkat bicara. Dilaporkan dua anggota Parlemen Senior Rusia memerintahkan pejabat regional segera menangani situasi dan menyelesaikan pemicu kemarahan publik. Tak hanya itu, Kepala Dewan Hak Asasi Manusia Kremlin, Valery Fadeyev, mengatakan telah menulis surat kepada Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soegov. Surat yang ditulis memuat permintaan agar menahan Rusia segera menyelesaikan masalah mobilisasi. Dalam hari ke-214 ini juga, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menanggapi kritikan soal referendum empat wilayah Ukraina. Hal ini ia sampaikan saat jumpa pers setelah menghadiri sindang majelis umum PBB di New York, Amerika Serikat. Empat wilayah itu yakni Donetsk, Luhansk, Kersadk, dan Zaporizhia. Menteri Luar Negeri Rusia dengan tegas mengatakan Rusia akan melindungi warga di setiap wilayah Ukraina yang dikuasai. Menteri Luar Negeri Rusia juga menjelaskan Rusia tentu saja akan menghormati aspirasi gendak warga empat wilayah itu. Ia menyebutkan warga selama bertahun-tahun menderita akibat pelanggaran rezim neonazi. Lavrov menegaskan pihaknya memberikan pelindungan penuh kepada setiap wilayah yang dikuasai Rusia. Sebagai mana diketahui, Rusia menggelar referendum di empat wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. Referendum dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni dari tanggal 23 hingga 27 September 2022. Sementara itu, Majelis Rendah Parlemen Rusia, Duma, direncanakan membahas rancangan undang-undang yang memasukkan bagian-bagian Ukraina yang diduduki Rusia ke dalam undang-undang Rusia pada 29 September mendatang. Terima kasih telah menonton!